Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua Semoga kalian dalam keadaan sehat Dan keluarga juga dalam keadaan sehat Oke, ketemu lagi dengan Mr Kita akan melanjutkan materi kemarin Belajar Matematika Untuk poin materi hari ini Kita akan belajar tentang hubungan besar sudut-sudut pada dua garis sejajar Perhatikan slide berikut ini Oke, ada lima sudut yang terbentuk oleh perpotongan garis sejajar dengan satu garis Di sini satu garis ya Ada garis sejajar M dan N Kemudian ada perpotongan atau garis pemotong yaitu K Akan terbentuk dua titik Titik A dan titik B Jadi titik A akan terbentuk empat sudut Titik B pun akan terbentuk empat sudut Oke, kita akan mempelajari Apa sih dari lima sudut-sudut ini Maksudnya jenis-jenis sudut ini Yang pertama adalah Sudut sehadap Oke, kita lihat sudut sehadap Ada yang warnanya hijau dan warna merah Sudut A1 sama dengan sudut B1 Sudut A1 sama dengan sudut B1 Begitu juga dengan sudut A3 sama dengan sudut B3 Ini dengan kondisi sehadap ya Saling sehadap Kemudian Bisa nggak kita menggunakan contoh lain Oke, contoh lain adalah di sini A4 A4 sehadap atau sama dengan sudut A4 sama dengan sudut B4 Kemudian Bisa juga dengan sudut A2 sama dengan sudut B2 Oke, saya kira faham untuk sudut sehadap Kita lanjut ke sudut dalam berseberangan Nah, ini ada dalam, ada luar Dalam itu berarti di sini Diatikan bahwa dalam garis sejajar Kalau di luar Atau sudut luar berseberangan ya contohnya Itu sudut di luar garis sejajar Kita akan lihat Contohnya apa dia Oke Sudut dalam berseberangan Sudut dalam berseberangan Contohnya adalah sudut A4 Sama dengan sudut B2 Nah, ini Kita lihat sudut A4 Sama dengan sudut B2 Atau ada contoh lain Sudut A3 Sama dengan B1 A3 Sama dengan B1 Dan ketika ada sudut A1 dengan yang lain Itu berarti bukan dalam berseberangan ya A1, A2 itu masih di luar Luar sudut, luar garis sejajar Oke Kemudian ada sudut luar berseberangan Kita lihat sudut luar berseberangan Contohnya apa Sudut luar berseberangan Contohnya adalah sudut A1 Dengan sudut B3 Ini nilainya Nilai besar sudutnya sama Atau Sudut A2 Sudut A2 Sama dengan sudut B4 Sudut A2 Sama dengan B4 Sampai sini Saya kira Faham Kemudian Kita ke sudut dalam sepihak Sudut dalam sepihak Contohnya adalah Jika sudut Di dalam Sudut sejajar Masih dalam satu Satu perpotongan ya Itu misalkan contohnya Sudut A4 Dengan sudut B1 Sudut A4 Dengan sudut B1 Ketika dijumlahkan Maka hasilnya akan Membentuk Sudut Dengan besar 180 derajat Atau Kalau Dalam Garis Itu Segaris Satu garis ya 180 derajat Kemudian Contoh lain Yang dalam sepihak Yaitu Sudut A3 Disini Ditambah dengan Sudut B2 Maka nilainya akan Menghasilkan nilai Besar sudut 180 derajat Oke Dalam sepihak Bagaimana Kalau kita Lihat dari Sudut luar sepihak Oke Kita Lanjut ke Sudut luar sepihak Oke Kita lihat bahwa Sudut A1 Ditambahkan dengan Sudut B4 Sama dengan 180 derajat Sudut A1 Ditambah dengan Sudut B4 Maka nilainya adalah 180 derajat Contoh lain Disini Yaitu Sudut A2 Disini Sudut A2 Disini ya Disini Ditambahkan Sudut B3 Maka nilainya adalah 180 derajat Oke Saya kira Materi Simpel ini Kalian bisa memahami Lebih mudah lagi ya Nanti jika Kalian Mengalami Kesulitan Bisa langsung Ditanyakan Via chat Whatsapp Atau Commenting Classroom Tepat di Materi yang saya Berikan hari ini Ada 2 Topik ya Pertama topik materi Yang kedua adalah Evaluasi Materi ada 2 Video Yang kalian bisa Simak Disitu Kalian bisa mempelajari Materinya Yang nanti akan Diulang Kemudian Cara-cara Penyelesaian Soal-soal yang Sudutnya yang terbentuk Itu lebih Rumit Nanti kalian Lihat disitu Jika ada pertanyaan Silahkan Tanyakan Jangan sungkan Oke Mungkin Cukup sekian dari saya Saya usahkan Terima kasih Salam buat Keluarga kalian Semoga kalian Belajarnya dalam Kondisi yang sehat Dan menyenangkan Oke Salam